dah yo selamat malam ketemu lagi disini sama gue Bugun dan thank you masih mantengin sekedar channel ini semoga gue harap kalian nggak bosen-bosen yang nonton oh iya gue lupa sebelumnya gue pengen ngucapin Minalaidin nih sama buat temen-temen yang merayakan hidupitri disini malam ini gue juga kedatangan salah satu orang promo kondang namanya padeaan dia bisa dibilang promonya udah handal banget ya terus sebelah gue udah sepul banget sebelah gue ya aku sebenernya kebosan Bang Agung sudah lagi Bang Arti malam nih semuanya nih kalau gue liburan Alhamdulillah kemarin sempet ke Las Vegas di bagian cabai abis gini gue belakangan ini miris berdekan gue dapet musisi lagi nih yang dihajar nih musik lagi iya sih kan sekedar channel kan lagi enak nih karena gue masih mau belajar nih Bang di musik gitu kan mumpung ada orang promo sesepuh disini gitu masalah kalau dipromoin gratis ya seberapa penting sih dengan gue dulu seberapa penting sih seberapa penting sih masalah attitude kalian untuk si artis yang kalian pegang coba dari lo ini nyamber kasus yang kemarin gak usah bahas ini gue siapapun itu ya sorry say no gak ada hubungan apapun itu tapi gue pengen tahu aja nih penjelasannya gitu kan entah dari si artis yang udah ada nama ataupun artis yang baru melonjak naik melalui covering orang promo lah yang biasa bawa-bawa ke radio lo kalau bawa artis ke radio kan lo nah gimana artisnya gimana tuh padi kalau artisnya lo terima gak sebagai seorang promo dengan yang si artis kayak ya memang balik lagi sih gue selalu anti-wanti tersebut buat ngomong-ngomong oh iya kalah ya gue tadi digituin dulu gak apa-apa misalnya lo kan selama ini orang tahu di belakang layar kan nah kalau yang ngomong-ngomong radio nih ke dia nih nih label-labelnya nih sekelas band yang itu aja ke dia nih kemarin oh iya jangan lupa nanti IG masing-masing gue masukin disini ya orang aja oke itu kalau gue enggak apa-apa ntar gue sampaikan oke lanjut jadi untuk seorang promo iya baik dimanapun kita berpromo siapapun kita baik yang sudah punya nama senior apalagi yang baru mau naik atau bener-bener baru mau mulai karirnya di entertainment musib dan segala macem lah apapun memang kita sangat megang sekali itu adapt ya jadi dimana kita ketemu dengan orang baru ketemu dengan acara klien ketemu dengan apa namanya terutama teman-teman media ya karena tanpa teman-teman media baik media radio, tv, elektronik, online dan segala macem itu kita sebenernya juga gak ada apa-apanya gitu nah kalau kita nganggep belum apa-apa kita udah nganggap udah ada nih gue aneh gitu loh kan baru sekian subscriber baru sekian baru sekian udah bilang ya jangan deh ngomongin subscriber lu mengarah banget enggak enggak no feeling no feeling maksudnya siapapun itu siapapun itu kan sih itu kan udah juga bapak kayak sensi banget pak artis-artisnya bapak tuh lanjut-lanjut kan bukan artisnya bapak iya lanjut pak lanjut nah yang isi itu kan memang segitu iya iya kan tidak menohok iya kan siapapun itu orangnya balik lagi kita tetap harus humble lah gitu loh karena hukumnya kan kayak seperti rodaan kita muter-putar kadang kita dibawah sekarang besok bisa jadi kita di atas besok lagi bisa dibawah lagi kan iya kan iya di depan belakang hahaha terus terus jadi balik lagi eh lu belum apa-apa gitu loh ujung-ujung udah komentarin orang yang memang notabene udah lama di industri di industri musik itu gitu atau di bidang itu gitu loh baiknya mending kita suun ya iya low profile aja dulu deh gitu kalaupun memang ternyata pada praktiknya kita lebih tahu lebih bagus kita low profile kenapa? karena itu akan jadi bumerang sendiri ya kan setuju setuju belum apa-apa gitu udah yang yang kedepankan lah apapun itu kedepankan lah adab ya kan kedepankan tata kerama kita Ingat, kita menjunjung tinggi ada ketimburan kita kan, kita Indonesia kan Bukan orang luar yang noterbena juga yang gimana dia lah Betul, bukan orang luar Semua maunya dia, karena memang habit kulturnya dia juga udah cuek gitu kan Seperti itu Jadi ya balik lagi, attitude Kalau lu mau ju, attitude, lu harus humble Itu aja, belum apa-apa Gue selalu, selalu, selalu Lu pakemin ya itu, buat siapapun yang mau baru ya Pertama yang baru ya Ingat, ketemu matawan, nanti kalau ditanya begini-begini, lu harus jawabnya begini Ya kan, kalau misalnya ada yang menjurus-jurus yang sedikit privasi dan lu gak enak, lu belokin aja dengan Dengan jawab halus Jawab halus, bener, maaf, maaf atau gimana-gimana Pokoknya bunten-bunten lah kalau orang Bandung bilang, cek Sunda ma, bunten-bunten maaf, sorry atau gimana, kan bisa Gitu, jadi Tahu sendiri kan kalau temen-temen Tata, tanda kutip ya, oknum Media, informasi Entah radio, entah infotainment, entah apapun Demen banget kan yang nyari-nyari yang Mulutnya Gosok-gosok-gosok dikit ya, gosip-gosok, gosok-gosok makin sip gitu kan Digosok sini, ini dikaitin sama ini, 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 ini Muncul dar, jadilah gitu kan Wih dicari, dikorek, dikorek, dikorek Itu dia, rame Memang, ngejernya Tapi gue gak, gak buka sama sekali Itu gue cuman denger dari omongan orang-orang Iya Karena, menurut gue Gak, 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 gak gimana ya Lo netral ya, di sini posisi lo netral, jatahnya Ini jatah gue nih, gue selalu buat Iya, iya, udah lo masuk Juga balik lagi, ya Udah, udah lanjut Sorry nih Padeng nih Gue, jadi Enggak, jadi, kalo gue sih Kan gue, emang, emang Ini kacamata lo ya, sekali lagi Akhirnya kan gue tau nih, akhirnya gue tau Karena gue, walaupun kita gak ke arah sana loh Ini kita, agak luas sebenernya Ini artinya, pengartiannya luas Karena di beberapa tahun dahangan ini, kan gue bersinggungannya sama Youtube Betul loh Puncul tuh Oh trending Gak, gak trending juga Jadi di beberapa channel, karena itu Wallnya dateng ya Kan gue pegang channel orang lain, Pak Gak, gak usah promo Gak usah promo, gak usah promo Gak usah promo, ya terus Nah, ya tadi aja promo Nah, mungkin seorang itu nonton gitu Otomatis kan, keluar dong recommended-recommendednya Gue bilang, ah, si gue sini, 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 sini Terus ada musisi yang terkait itu Terus tiba-tiba rame Terus musisi yang bermasalahnya Terus musisi yang dikomentarin Terus tiba-tiba ada musisi lain yang nambahin Terus ini, 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 ini Sampai akhirnya, blunder sampai nyasar ke Lain-lain Melebar Sampai akhirnya nyasar ke Akhirnya jadi Bukan ke personal lagi Jadi nyasarnya kok jadi malah Ada, ada gue ngeliat tuh Kayak, ada, ini, mungkin gap ini Gap ini udah ada nih Antara musisi yang punya karya asli sama musisi cover Gap ini sudah ada Akhirnya dengan gara-gara Gara-gara gue liat, Kak Gap ini jadi makin lebar Makin luas ya Makin lebar Dan berapa kali gue coba Lempar pertanyaan ke temen-temen Gue sengaja Gak mau Gak mau liat videonya Gak mau apa Cuman dari tunnel-tunnel udah Ya, tunnel keluar Terus ada judul-judul Terus ada judul-judulnya Terus ada Gue kayak, oh ini permasalahannya ya masalah Kalo gue sih nyikap ini Penyalahgunaan bersosial media sih Cara habit sosial medianya salah Nah, ini sih bukan buat musisi doang sebenernya Buat semua orang Jadi, sosial media ini kalo lo gunain yang gak bijak Kayak gini jadinya Harus wise Apa aja yang kira-kira Kan sosial media pasti dikonsumsi sama publik dong? Pasti lah Nah Lagi YouTube sekarang Nah TV gak berapa penting TV gue liat Nah, maksud gue Sekarang gini Nah, posisi konsumen di sosial media nih Apa aja yang seksi untuk dikonsumsi nih? Setuju Yang baru Yang nyeleneh Yang nyentrik Maksudnya disikat dong Disikat sama orang kan? Nah Pada saat lo namanya isu yang negatif Atau raporting yang negatif dan itu nyentrik Akhirnya kan ngeblah Cuma Efeknya jadi kemana-mana lah Ya Nah, pada saat efeknya kemana-mana Akhirnya banyak yang beropini Opini, 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 opini Ini akhirnya nyimpulin Hal-hal baru yang negatifnya gak kalah Gak kalah rusak kalo menurut gue Jadi gak banyak yang Wah gue bilang kok ada pemahaman-pemahaman soal Jadi lari ke masalah platform lah Lari ke masalah ini lah Masalah ini gue bilang Padahal poinnya adalah Masalah attitude Tingkah laku Nah Terus Akhirnya Gue belum nonton juga Gue minta ceritain loh temen gue Itu video tuh apa sih Ternyata videonya adalah Ada musisi Yang memperolok musisi yang sudah established Nah yang mirisnya lagi Musisi ini belum established Which is musisi cover Dia tenor karena cover Dan dia memperolok musisi yang sudah established Nah musisi itu lagi trending Ya mungkin secara gue Secara Youtube Secara optimasi Youtube Gue berpikir dia mau ngambil keyword Karena ini lagi trending Cuma caranya salah Ini bisa dibilang pansos gak sih Menurut kalian Pansos Serius Lo gimana? Secara sistem trending pansos gini Sesuatunya lagi trending Lo ambil bahannya Itu udah pasti pansos Cuma ada yang positif Ada yang negatif Caranya begitu ya Nah kalo yang positif Misalnya kayak gini Si A lagi trending Si A lagi trending Lo nge-review Lo nge-over aja masih oke lah Maksudku walaupun ada beberapa musisi Atau beberapa temen-temen Yang dari manajemen Atau label yang mengharamkan cover ya Bukan mengharapkan Maksudnya Gue takut salah ngomong nih Tidak Tidak Suka kalo Tidak wajibkan lah Dia berpikir ah kalo musisi Jangan cover Tapi kan musisi Paham orang beda-beda Paham orang beda-beda Nah terus kalo gue sih ngeliat Dari kacamata Youtube-nya aja Dari kacamata platform Youtube-nya Termasi segala macem Kalo buat masalah itu sih Balik ke Personal Personal Sama kan Youtube juga kan Youtube juga bukan platform kecil Mereka punya rules Ada pedoman komunitas Ada pelaporan Youtube-nya sendiri Jadi Yaudah biarin aja Kalo emang salah Nanti Youtube-nya akan dindak Nah lo gimana ya gue gitu Tapi yang episode tadi sih Yang gue garis bawahin Kalo bisa bersosial medianya Lebih Positif Nyebarin sesuatu yang positif Yang bener Yang bisa bernampaat Jangan Kayak Kayak itu kan jatohnya memperolok Ujaran ke Ya ujaran ketunjang Enggak cuma gara-gara memperolok Jadi mendeskribitkan seseorang Ya sayang Pak Udah Udah Sekarang Dipotong terus sama dia Gue dikasih ngomong tiga hari Gue Sikaran dong Gue Malu udah tua Jadi gak bisa Harus udah sadar Kalo gue gini Kalo Simpannya Simpan Soalnya kan udah pantut nih Kalo gue gini Kalo mengenai masalah cover Itu perlu sih ya Cuman yang gue garis bawahi satu Mimiknya Jangan memperolok Oke Baliknya itu Gue Gue Mauin lagu Lagu ABC ABC Tapi jangan Jangan Jadinya kesannya memperolok Gitu aja deh Mimik dan Gestur kita itu bukan memperolok Harusnya Ya kalo cover Cover aja gitu Maksudnya cover Cover dengan serius aja Cover dengan serius gitu Ini Walaupun serius moralnya lagi Tadi Temen gue Temen gue tadi Dari Bang Aan Dari Bang Ardi Itu sudah Sudah kumplet banget Sudah padat Gue hanya lebih ke Mimik face Itu jangan memperolok Udah Serius lu serius Cover Ya udah lu serius cover Tapi untuk zaman sekarang Kan sudah ada Undang-undang dan lain-lain Kalo perlu Kalo lu gak tau Apa Artis musisi itu Seperti apa Seperti apa Atau misalkan Cari tau Atau lu Di media sosial lah lu DM Bos Atau bang Ijin ya gue mau cover lagu ini nih Blah-blah-blah-blah Atau minta contact person Kalo gak Jangan sekarang canggih Cari aja di IG manajernya Google Sulit coy Tambahan buat Temen-temen semuanya ya Gitu aja sih Dari Bang Arung cuma bilang Mimik Oke Nah beda halnya Kalo memang ternyata Konsep Kalia tuh Band Atau Seorang humoris Ya Roasting Roasting Kalau memang basic Kalia Tetap aja Harus izin dulu Tetap aja Pengetahuan sih musisi Iya harus DM Betul Bang Mas nih Gue mau tanggulah dulu Temen versinya Gue bikin bercandaan ya Gue bikin ininya Kayak begini contohnya Sebelum di uploading ya Bikin dulu Direkam Sebelum di upload Izin 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 lempar nih kayak begini contohnya Bener Review Oh boleh ya udah baru Kalo enggak Masalah loh Iya kalo orang yang Dibencandain tuh seneng Kalo enggak Udah gitu Namanya Ditu besar Betul Untung Ya itu masih baik Tapi akhirnya udah kelar Nah ini juga sih yang gue amat sangat disesalin Terkadang ada berita keluar Kok ditutup tapi udah damai begitu aja Nyanyi bareng dan rangpulan Ini gue bingung nih Gue boleh ngomong enggak Oke silahkan Nah kalo gue ngeliatnya Sorry to say ya Apa gimmick atau Sorry ya No hard feeling nih Tolong Kalo gue liat itu Secara garis besarnya itu gini Kenapa gue mau bilang gini Ya sekarang dengan cepetnya tiba-tiba Iya Nyanyi bareng Kalo gue Gue nih Gue rada-rada idealis ya Orangnya Nggak perlu Lu prestasi prestasi gitu Setuju Nggak perlu yang Oh ini Lu liat nih Sekian bulan lagi Sekian tahun lagi Lu harus tanggung jawab dengan karya lu Kalo karya lu tetep Stabil Ya lu tetep naik Kalo karya lu tetep Akan jatuh Ya lu akan ketahuan sama publik Itu hati-hati Sorry Bahasa gue agak asal Ya tambahan juga sih Buat temen-temen yang Memulai karilnya Memang sih Umumnya rata-rata Temen-temen yang Musisi yang pengen gede juga Kan juga rata-rata Dia meng-cover Ya kan Karena dia cari masa Ya kan Meng-cover kan semacam Tapi coverlah dengan serius gitu loh Bener kata si Bang Agung Lu coba semaksimal mungkin Walaupun memang konsepnya pengen Lucu-lucuan Ya Ya lu garat dengan selucu-lucunya gitu Tanpa ada Ya menyinggung orang gitu Kalo memang ternyata Menurut Temen-temen semua Meng-cover lagunya Dalam konsep lucu Agak risk kan Takut orang tersinggung Japri Ya kan Udah banyak sosial media Gimana caranya Japri Kalo misalnya di slow response Gimana caranya Jangan buru-buru Gagabal langsung Upload Walaupun sosial media Atau Apapun tuh punya kita pribadi ya Kita berhak Tapi tetep Ada hak orang lain disitu Ada hak orang lain disitu juga Karena Lu meng-cover gitu Dan Dan Buat temen-temen yang Sukses dengan meng-cover Awas Ingat Jangan terlena Tetep Lu harus punya Karya sendiri Songbang sendiri Di Suatu saat Lu juga Harus menunjukkan bahwa Hasil karya lu Nggak Gak kalah bagus Dengan Up band-band yang Atau musisi yang Low cover Syukur-syukur Karya lu juga lebih bagus Toh ini Persaingan positif Bener kan Bang Arsik? Menjadi Menjadi Motivasi Gitu kan Gue mau cover lagu Si A, Si B, Si C Banyak banget Viewernya ya Kenapa pas suka dengan karakter gue Kayak gimana Yaudah Gue bikin lagu sendiri deh Nah Perbandingin deh Dengan lagu lu sendiri Dengan lagu karya orang-orang Kalau memang ternyata equal sama rata Alhamdulillah Kalau ternyata lebih dibawah itu Berarti ada minusnya di lu Ada Di upgrade Ya di upgrade Gitu lu Rokok aja Sok-sok-sok Lu mau suasana rokok? Boleh Nah Kalau itu Di pertahankan Gila Gila Terlena Dengan Enjoy dengan make up roll Gini-gini segala macem Suatu saat Lama tahun Lestuff Nah gue sih Kalau gue sih nyimpulinnya gini sih Jangan menyimpul dulu Masih panjang nih durasi Jangan nutup dulu Lo dengan berkumpul Supaya Kalau Kalau gue berpikirnya gini sih Yang paling penting tuh Adalah Gini Kan setiap orang Mencapai satu Posisi kesuksesan itu kan Ada proses Dia berproses Setuju Cuma Tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Karena yang instan cuma Merk Indomie Eh Mendors Buat kamu Ditunggu Skit 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 Eh Eh Soto boleh Terus Kalau kayaknya miskin banget Mendors dulu Gapapa santai Terus 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 Ya Menurut gue tuh Buat temen-temen musisi Baik yang Sudah punya karya original Ataupun yang masih mulai Perang dari cover Dengan sistem strategi Apapun Terus masalah mau Bikin Mau follow the trend Katakanlah mau Ansos dengan trending Yang lagi ada Cuma Gue coba bisa Cuma ngegaris bawahnya Cuma satu Coba belajar Sebelum Lo melakukan itu Lo hormatin Si Musisi Hormatin Apa sih Jeripayanya si musisi ini Karai orang lain Karai orang lain Karai orang lain Dan lo gak punya hak Untuk mengeksploitasi Setuju Itu Kalo gue pribadi Dan kalo gue sih Menyikapi disini Kalo gak ada mereka Lo gak mungkin bisa Karena Influencenya Kita itu Dari mereka-mereka ini Mereka yang sebelumnya Betul Terus kan ada Musisi juga Dulu rapper Mau jadi musisi Tak bisa berkreasi Nah itu kan Sangat disayangkan Jadi gak apa-apa Kalo dimulai dengan cover Itu gak ada salahnya Itu juga kreasi Betul Justru Itu juga kreasi Tapi dengan cara sopan Betul Dengan cara sopan Dan etika Gitu Terus disini Gue Gue sih Pengen tau nih Lelorang kan Kalian nih Orang di belakang layar nih Kira-kira Dengan Dengan Pes kemarin itu Apakah mungkin Ada manajemen konflik Yang dibuat Atau Emang real Ayo Ayo Diseru nih Gue bukan bukan aja nih Soalnya kan gue Beberapa Kenal temen-temen Di belakang layar Suka bikin Management konflik Buat Pansos Kayak tadi Bang Ardi Yang gue bilang tadi kan Ini sebenernya ada kaitannya kesitu Gimana Ayo Kalo gue ngeliatnya gini Selagi itu musisi itu Bisa bertanggung jawab Panjang Mau Pansos Mau itu di pelintir Mau itu Terkadang kan penting ini Management konflik ini kan Betul Mau digimanain Jangan ke awal bang Itu sah-sah aja Tapi balik lagi Si musisinya yang di pelintir itu Itu bisa berkembang lama Atau hanya Just six month Or one year Indonesia 6 bulan atau setahun Kan sayang banget Sesaat Sesaat gitu Nah Kalo misalkan itu bisa lama Dan bikin lagi karyanya bagus Itu gue cungi jempol Ini dari lo Dari gue Kalo lo pengarni Yang lain gak tau Temen-temen Ya gue pengen nasihat satu nih kan Karena kalian emang Belakang layar juga kan Apa nih apa nih Ya tadi gue bilang Gue ekstrim banget Ini Bocor secara Tidak sengaja Atau emang kerjaan orang Yang suka bikin Management konflik Kalo Gimana ya gue Gini Kalo bicara Management konflik Kan suka ada nih Sorry ya No hard feeling loh Buat temen-temen siapa Gue ngeliat dari sudut pandang lain ya Bukan masalah Management konfliknya Kalo dari sisi Kan suka cari-cari Biar ngebakar artisnya Kalo dari sisi Sisi Di social media Di social media Di label Atau di manajemen artis Gue selalu bilang gini Lu mau Mau build the train Atau mau follow train Artinya betul Lu mau ikutin train Atau mau bikin train Baru Nah Mengikutin train aja Itu banyak Lu bisa Kalo mengikutin train Atau masih banyak trending Nah Kasus yang kemarin Emang Posisinya Lagi anget Cuma Bumbunya salah Oh lacikannya Lacikannya salah Kepedesannya Kepedesan Iya Semuanya pada bako menar Wah kesinggung sana sini Kepedesan Iya Kayak gitu Jadi Kalo bisa Mainnya lebih 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 betul aja Iya Maksudnya Kalo mau Kasarnya nih Kalo gue mau Ngomong kasar nih Lu kalo mau ngeting Ngeting Tapi settingnya yang bener pak Jangan Jangan ngetingnya Bikin jadi rusak suasana Dan memperbodoh orang Enggak Jadi gini Gara-gara Gara-gara setting Gara-gara 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 sesuatu yang Hal yang lo lakuin itu Ngerubah banyak banget Pemikiran orang Sampai kemarin gue sempet Ketemu beberapa Temen-temen dari Yang suka cover Di Sekarang cover bakal ribet lagi ya Gitu Karena ada kasus ini Kenapa emang Banyak musisi yang tidak suka Dengan musisi cover Tidak sukanya seperti apa Kita dibilang nyolong karya Kalo Sekarang sesuatu yang Tanpa izin sih Sudah pasti nyolong pak Cuman kan permasalahannya Gak semua musisi cover Punya knowledge Untuk Gimana caranya Buat cover yang baik Buat ngasih tau Nah Cuma Per 2022 kemarin Youtube tuh sudah mengaktifkan Sistem berbagi Untuk kalo lo cover Lo tuh Lo kena klaim Komposisi Masuk ke publishing Otomatis Komposernya tetap kebayar Setuju Nah Belumnya dapat dari AdSense Nah Tapi tetap ada pertanyaan Itu kan komposernya Gimana orangnya Kadang-kadang kan Yang ngebawain Belum tentu yang nyitain Betul setuju Dia kan gak dapet Gak dapet lah Gak dapet lah Gak dapet Karena dia yang mempopulerkan Nah Mungkin secara revenue Gak dapet Tapi pada saat si musisi cover Berlaku dengan baik Dia menaruh Real video aslinya Official videonya Dan kasih tau ini dipopulerkan dengan siapa Jadi orang tau bahwa itu lagunya siapa Kalau menurut gua pribadi Gua disclaimer dulu Menurut gua pribadi Sebenernya Simbiosis mutualisme lah ya Kayak gua Gua pribadi nih Studi covernya tiba-tiba gua punya single Single gua di cover sama Di cover sama Magung Ya kan Sebenernya Dia di deskripsi Inga Taruh lagu gua pun Pada saat judulnya dikasih Ardi Kireta Judul lagunya apa Gitu Itu udah Impactnya ke gua Karena ada Di digital Judul itu bisa jadi keyword Nama artis bisa jadi keyword Akan mengarah ke yang original Nah terlepas dari masalah tiba-tiba si covernya lebih tinggi Nah masalahnya kemarin gini Kalo covernya lebih tinggi Dibandingin official video aslinya Biasanya agak-agak Bergejolak tuh Nah kalo menurut gua Ada solusi lain Di lain Di luar kayak ribut-ribut kayak gitu Tetep gini Peng covernya tetep peng cover Original Nah terus kalo bicara soal masalah Ngeranah copyright Kayak komposisi lagi Kayak waktu sebelum ada sistem berbagi yang Kayak sekarang Itu kan Sekarang pun masih ada Jadi di Youtube Temen-temen Youtube Publishing yang punya Punya Apa namanya Platen ID Publishing Itu bisa Bisa take down manual Bisa manual claim juga Bisa manual claim Misalnya gak kasih sir Lu bisa manual claim Cari lu claim sendiri Misalnya gua lolos nih Lagu single gua Si publishing gua Eh Akan cover Gak kena Gak kena copyright Tapi pada saat si Agung Agung Orang digital gua Nge-search dari Platen ID Publishing Dapet nih ada Akan Dicek bener lagu gua Dia claim manual Gak apa-apa Dia take down pun sebenernya gak apa-apa Saksa aja Saksa aja Gitu Karena Nah cuma Kalau sebelum Dia take down ini sebenernya harus izin dari si Pencipta lagu Kayak gitu Jadi Nah si pencipta lagu sendiri juga harus wise Gini Kadang-kadang Si peng cover ini gak selalu Gak selalu Langsung didiskreditkan hal yang buruk Gitu Kadang-kadang malah ngebantu promo Betul Nah cuma Gua balikin ke masalah pribadi Kalau emang lu tidak suka lagu lu di cover Lu ngomong baik-baik Misalnya kayak gini Wah gua gak suka lagu gua di cover sama Aan Gua ngomong ke Agung Jadi email Aan tuh udah kena Kena claim gak sih Kena Oke Kena claim Tapi gua gak suka tetep Tolong dong Lu email Lu email dia warning Bahwa Lu suruh Take down Take down sendiri Jangan lu yang take down Nah itu baru poinnya balik ke Aan Kalau Aan tidak mau take down sendiri Dia dispute Atau dia sengketain Ke Agung Dengan ngomong yang kurang ajar Balik ke Agung Pilihannya antara Take down Dan release Release ini buat ngelepas claim Karena gua gak suka Aku gak mungkin ngelepas claim dong Bisa berantem sama gua Lu take down Tapi kan kesalahannya gara-gara dia Karena dia udah Udah jelas ini bukan karya lu Lu marah Ya yang punya Berhak dong Karena udah ngomong baik-baik Nah kalo di muslim Gimana ya bang Kalo di muslim Tabayun dulu Lu bisa doain dulu Tegur baik-baik Gak mau juga Abbas Iya Maksudnya ya Dengan cara polaik Jadi gak gini Maksudnya Menengahi Tadu udah terlalu menyebar gitu Gak apa-apa ini menengahi aja Maksud gua Ini tebas bukan maksudnya Kita ngomong Tadi kan gua kotik kan Maksud gua Melakukan take down tadi Maksud gua Ini nanti Tapi disini gua pengen tau Manajemen konflik tadi Sebenernya gitu kan Tadi lu terlalu lebar Ya balik manajemen konflik tadi ya Terlepas gua mau settingan maupun Enggak gitu kan Kalau bisa Apa-apa yang udah di block up Di media Di publish di media umum segala macem Kasih contoh kepada kita-kita yang netizen Yang rata-rata yang gak tau ini Lagi jajah mulut jika netizen Anggaplah Bodoh gitu Pembelajaran yang positif gitu loh Ya kan Dan kata Temen-temen juga Kalau mau dibikin Konflik yang bener rapih Ya bikin yang rapih Secantik mungkin Jangan bisa ditebak orang Satu Terus kedua Kalaupun memang Sengaja pengen dibikin ribut Lu kasih lihat dari sisinya gitu loh Ini salahnya siapa Ya kan Dibenerin dengan wise Balik lagi Recem banget sih manajemen konflik kayak gitu Iya sih emang recep banget sih om Tapi kan Tapi masukan Masukan gua Masukan gua gini Masukan gua gini ya Si musisi yang udah punya nama Lagunya di cover Harus punya Kebijakan atau harus wise Bijaksana terhadap orang yang meng-cover Yang meng-cover juga sama Harus wise juga Harus wise juga terhadap Yang punya lagu Jadi saling Take and give nya jelas Bang Maaf Hutan Gua mau cover ya Trisnya begini begini Treng Yang di cover juga Oh iya Silahkan Coba Sebelum di upload Share ke gua dong Kayak gimana Siapa tau Ada minusnya ada kurangnya Biar gua bantu benerin Gitu Kalau Ini kita ngebahasnya kan manajemen konflik Iya Ini kita kelebaran ke masalah cover Iya Maksudnya masuk Ya lanjut Pade Sorry Ada break dulu Ya Ya Mereka lagi kan Menjemen konflik tadi loh Ujung-ujung manajemen konflik itu kan apa Goalnya kemana Pansos Kalau gue ya Kalau gue nangke Pansos Ya Pansos kan Efek kalau misalnya Pansos 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 apa Ada sesuatu yang mau dinaikkan Iya kan Ada sesuatu yang mau dinaikkan Pansos Ujungnya apa Viral kan Ini kan sebenernya Kalau gue sorry gue buat tempat Ini kan kerjaan lo sebenernya Bagian promo Kalau kira Ya makanya gue tanya dulu sama lu Beri kasih rumah Jangan langsung aja lu Tau kan Ya lu di belakang lain lo ya Jadi Ujung-ujungnya apa Pengen naik Ya kan Pengen jadi ini Jadi ini Ujung-ujungnya viral Pasti Kalau udah viral naik Punya nama Apa Kan Kalau dia punya channel Jadi banyak Viewernya Segala macem segala macem Orang ada yang Tau sendiri netizennya Tapi naiknya dari kasus Itu yang gak bagus Ya justru itu Makanya Tapi gue dapet berita Pembelajarannya Makanya Dua-duanya harus wise Si orang itu Yang covering itu Turun katanya Viewernya sempet Dari 1 juta Jadi 1 juta Ya Gue denger Tapi gak berapa lama Kemudian Hitungan berapa menit Naik Nah ini Tugas lo nih Gue mau nanya nih Gimana tuh caranya Bang Ardi Ini kan lo Bagian youtuber nih Bagian-bagian youtube nih Tadi kan bagian promo Gue seru nih Ini bener lo Tunggu sebelum Sebelum dia lagi balik Lo gimana pendapat lo Gue kan host Ya tetep aja pendapat lo Sebagai host gimana Pendapat gue sih sebenernya Ya balik lagi Lo kalo mau Produk lo Lo jual Lo butuh pansos Ya kayak tadi Jangan terlalu yang lo blow up Atau main cantik lah intinya gitu Jangan baru Baru hari ini gue bikin Kebakar Besok udah rangkulan Lo percaya gak sih kalo emang itu settingan Atau kebablasan Gue disantara dua Kalo gue pribadi 50-50 sih Soalnya ngejadi rame banget Iya Gue juga gak bisa Ngejudge kayak gitu Sebenernya gue juga gak mau ngomongin ini di channel ini Sebenernya kan kita tujuannya attitude Tapi yaudahlah Kita tiba pansos nih Kita buka aja Ini nih Kalo gue kacamata-kacamata gue Kuda Yang kacamata kuda Yang gue Langsung kita pansos Yang tadi kita Yang tadi kita Mempange banget Yang tadi kita shoot awal nih Yang kemarin Yang tadi di awal Yang tadi Yang tadi Dua yang lalu Dua tiga yang lalu Itu Kayak Rados Kayak apa Sekarang ke pansos Gitu ya Kalo gue nangkep sih satu ya Kenapa bisa 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 Orang tau gitu Abisnya Gitu gak usah dijawab lah ya Terus ke dua Nonton Nonton Pansos Jadi pansos Besoknya orang pulang Itu Kalo kita ngejawab Itu kan Sebetulnya Netizen juga udah pada tau Nah efeknya Adalah Ke Masalah Off-end Nah yang gue lihat Di kota Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Gue udah tau sih Kota itu Ternyata ada dua event yang memang Apa Diganti Di replace Di replace Jadi Band itu Yang jadi mainnya Enggak yang Pansos tadi Karena Takutnya blablabla Nah Makanya Kalo tadi yang gue ngomong Adalah Tolong Yang tadi om Aan atau om Mardi Ngomong Lebih wise Lebih wise Dan kalo mau begitu-begitu Lebih Nih Udeg Main Gitu Tapi Goli sih gue kalo emang itu Jadi settingan tuh Gue Jadi Makanya kan kemarin gue Sampai Sampai hari ini gue tuh Nggak mau lihat berita Nggak mau lihat berita itu Cuma dari thumbnail Sampai denger dari orang Sampai akhirnya Isinya apaan sih Oh gitu doang Udeg Gue tuh nggak mau komentar Karena maksud gue Ya Kita tuh gimana ya Industri musik Ataupun entertain Entertainer 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 Ayolah Ini kan udah sekarang nih Elanya udah millennia Udah 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 jauh banget Udah maju Udah digital Digitalize Iya kan Nah Lu berfikirnya juga Lebih Lebih bener lah gitu Lebih Lebih positif Terus Ehm Sosial media tuh Apa sih gitu Lebih ke Merpikir gitu Gue bisa apa sih di sosial media gitu Dan gue Harus naik Nggak mesti harus dengan yang Capek banget Lu naik dengan kasus Lu naik dengan yang 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 jelek Yang apa Kayak nggak ada Kayak nggak ada yang lain gitu Kenapa nggak lu naik dengan prestasi Dengan apa Iya setuju Itu lebih dihargai Walaupun Banyak yang sebenarnya Banyak yang berprestasi Tapi tiba-tiba Nggak terlalu Ya nggak terlalu Tapi gini loh Omari Di kita ini Budayanya tuh Harus kasus duluan Iya Prestasi itu nggak Prestasi itu nggak Nggak akan dilihat sama orang Lebih konsumennya Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Lebih keponya Lebih banyak Lebih keponya Bini orang Oh iya gue kenal Nah itu kan jatuh Ke arah situ Contoh soal Itu yang banyak Gue nonton Oh iya sorry No hard feeling Nggak maksudnya Biar gue ngeluruskan Apa kata Agung Takutnya nggak ngerti Cuman lagi Attitude Mulut Nggak akan tahu Mulut Ember Mulut Tiba-tiba keluar nih Si partnernya Yang itu Dibilang lah Kecelakaan Gila lu Pansosnya Pes gitu banget Iya Jadi dia Si partner yang satu lagi Dibilang meninggal pada saat pulang Tapi bener meninggal Enggak Manajernya Agak Secara si artisnya dia itu Dari kampung katanya Jadi pulang manggung dari Lampung Ini cafe Lampung Tapi dia sendiri katanya Bukan yang Yang ganteng ya Tapi yang Yang itu viral Viral Masuk ke aplikasi Itulah yang joget-joget Yang bagi ceweknya Gue nggak usah sebut itu Ya jadi kan Itu gimana tuh Jadi kalau gue liat Ya sekarang sih udah mulai Mulai menggiri Sampai ngejual Menggiri opi Mati gitu loh Menggiri opi Sorry Tusek Biasanya kan ucapan itu Doa ya bang Tiba-tiba beneran Lo tuh ya Bener-bener mati Gila Sampai segitu ngebakarnya loh Itu sih Konfliknya keren itu manajemennya Sampai segitu Ngeburnya gitu loh Ini belum kelar Udah satu lagi Dinaik-inaik Deng Yang Okil sih tuh Iya sih Gue Muji juga sih yang kayak gitu-gitu Itu sangat Gue Bukan cerdas ya Itu sangat pintar Cuman ya Tapi kepintarannya gue Kepintarannya juga sih Dilihatnya Sekarang gini Apakah Ini balik lagi sih Si Telen sanggup nggak untuk Itu Menguasai Apa ya Konflik itu Jadi menguasai konflik itu tuh ada Tanda putih ini Kayak dulu Enggak dulu banget Yang viral Si artis yang berdua banget Ngituin cewek gitu kan yang tiba-tiba Tiba-tiba Kasus sosial Gue nggak mau sebutin aja Pasti pernah tahu Tapi si artis itu sudah siap Pada saat dia masuk Masuk sekolah Masuk sekolah lama Keluar BAM Itu status sosialnya gila loh Itu Gue lupa apaan Itu status sosialnya gila loh Maksudnya Iya iya Lu ingat nggak Sebelum era sosmed Itu ada artis ya Itu gender banget itu Ada artis yang sempat viral juga Gara-gara Recordingnya ada suara gamelan Terlepas dari itu gimmick settingan atau apapun Selepas Terlepas Terlepas itu gimmick settingan Ataupun itu real Tapi Pada saat itu viral Sehabisnya ngasih warifikasi Nah Tinggal dibalikin ke netizen Kalau menurut gue Mendingan setting kayak gitu Kalau itu settingan aku Iya tapi main cantik Cuma gue nggak tahu Tidak merugikan gitu Sampai harinya Tapi gue nggak tahu Itu beneran Itu beneran atau enggak Tapi kalau gue denger dari Warifikasi sih bener Iya Gue denger dari si personilnya Emang beneran ketika kamu lanjut Emang karena konsepsi lagu itu Gue denger Pengen dimasukkan unsur Si gamelan Itu Mendingan lebih kayak gitu Itu positif sih jatohnya Atau tiba-tiba Kayak kemarin Ada temen gue juga tuh Yang sempat trending juga Kalau itu bukan settingan Bukan gimmick Emang di relate Lagunya relate sama Kasus yang Keselakaan kemarin Oh Iya Dia buat lagu Untuk mewakili orang-orang yang Punya pengalaman seperti itu Emang sengaja di relate Itu Keren Keren Segala macam Terus Mas 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 Permasalahan sampai hari ini Yang belum terpecahkan adalah Gue keluarin video lirik dulu Apa official music video Nah Kemarin ada salah satu musisi yang Keluar dengan layar biru dulu Tiga Tiga video Trending semua Nah Satu Satu Sudah keluar video klipnya Video klipnya bagus Simpel banget Simpel banget Nah Itu kan juga sesuatu yang di setting Sesuatu Itu kan Banyak cara sih Kalau gue tangkap Itu positif Itu bukan negatif Iya Smart jatohnya gitu kan Tidak harus merugikan Si artisnya sendiri Atau timnya sendiri Jatohnya kan Emang Artisnya kangkat Temen juga ke blow up Tapi dibalik itu kan Ada kerugian Gitu kan Kayak tadi lo bilang Seberapa sanggupnya sih lo bertahan Ya Itu bener Itu Biasanya kan temen-temen kita ini Mediamen conflict ini Berarti kasus ini belum final ya Masih Belum tahu ujung Iya belum Tapi akhirnya itu tadi yang dibilang Agung Udah damai sih gue dengar Ujungnya Kalau tepakan gue ujungnya Pulang kampung Pulang kampung Dan udah gak ada lagi Kita dalam begitu aja Soalnya kan pernah Nih Soalnya itu Soalnya itu Juga pernah kejadian Tapi bukan musisi Ingat gak waktu itu Tiba-tiba viral tuh kue Ada kue yang viral Iya 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 Si orang ini langsung Jadi Ngangkat kan namanya kan Diundang sana-sini sana-sini Ngeroket segala macem Terus terkait dengan itu Tiba-tiba ada kasus Menghina Senior juga tuh Tapi tuh menghinanya Dalam suatu Tayangan Mengakuin sesuatu yang Gak pantes lah Kalau menurut Inilah Menurut Menurut temen-temen Gak pantes lo melakuin Ke senior Lu bukan siapa-siapa Kayak begitu Akhirnya hilang Kalau itu emang Nah itu kan Polanya mirip tuh Attitude Tapi kalau itu bukan Itu faktor ketidaksengajaan Atau faktor knowledge Nah tapi tetep lagi Orang yang knowledge-nya rendah Kalau attitude-nya bener Tetep gak akan ngelakuin hal itu Tapi kalau Knowledge-nya tinggi Tapi Sininya gak bener nih Gak sinkron nih Attitude-nya pasti berantakan Gak sejalan Iya Nah tadi pertanyaan gua belum lu jawab bang Sorry bang Yang tadi gua bilang Tadinya turun Hitungan detik Naik lagi Itu diapain tuh Gue kan awam nih Kalau dari sisi Si followers-nya gitu Dari sisi digital Makanya Lu bisa pakai Pada kabur-kabur Kabur-kabur Lu bisa pakai ads Pak Buat naikin itu Tiba-tiba Itu gak Gue kan luar buka nih Google sendiri Menyediakan jasa Untuk ads Ya kan Lu bisa pakai itu Lu punya duit Lu beli ads Tapi secepat itu kan Lu iklanin itu Sangat Sangat bisa Tergantung posisi duit lu Iya Gua baru buka sebentar Gua tutup Ngobrol kayak begini Gua buka lagi Wih Itu kan the part Sekian detik lu Itu kan Antara The part of gimmick Atau settingannya Atau antisipasi Antisipasi dari gini Pada saat gua lagi viral nih Gua kena kasus Otomatis netizen ninggalin gua dong Iya itu Makanya gua liat Turun drop Dr Tiba-tiba manajemen gua Wah Jangan sampe Artis gua Turun nih Jauh Nanti gua Jualannya susah Ditembak lagi berarti ya Tembak Google ads Apalah banyak Gitu-gitu Atau mungkin Atau mungkin dia Kan dia punya video banyak nih Video nya juga Udah banyak penonton juga Traffic nya bagus-bagus Ya udah dia Sebarin Entah mungkin dia udah punya fans Kan kita Kalo fans mah udah gak peduli pak Kalo fans militan Gimanapun artisnya Dia akan tetep ngebela artisnya Akan tetep support Nah Dilempar lagi Bantu share Bantu share Bantu share Bisa juga Banyak cara sih pak Ini kayaknya seru nih ya Tapi kalo gua terusin Waktu Kurang nih Cukup Kurang nih gitu Nah Makanya Ini ya Buat kalian Ngambil positifnya aja Dari obrolan kita ini Sebelum kita menutup Di kolom komen tulis Ntar dulu Menurut gua itu apa Settingan atau Iya nanti aja Pas mau closing Disini gua pengen Satu persatu menyikapi Seberapa penting sih Lu untuk fansos Misalnya lu punya artis baru Terus menyikapi gimana nih Buat closing aja sih Seberapa penting fansos Satu-satu Iya Satu-satu Gak usah lepak-lepak Buat lu Ini mah gampang deh promo Dia promo Lu kan manajer-manajer nih Pansos Pansos ini Penting gak Buat artis lu Buat ngedompleng gitu loh Penting gak penting Kalau menurut gua Penting gak penting Kalau Kalau target Pentingnya kenapa gak? Penting kenapa? Penting kalau ada Korelasi atau relate Sama Apa yang menikluarin Artis lu atau relate sama artis lu Mungkin penting Misalnya Dari lagunya kah Nah Kayak yang tadi gua bilang Ada artis yang angkat lagu Tentang orang-orang yang punya Perasaan sama kayak kejadian Betul loh Berarti Pansosnya adalah kekejadian itu Ke artis yang Poinnya Ada keterkaitan keyword Tidak ada korelasi apapun Mau disambung-sambungin Itu menurut gua jadi gak penting Dan kalau lu mau bikin penting Akhirnya jadi bikin settingan Bias Settingan Settingan ini Bisa goalnya dapet Bisa bias Bias Lu gimana gua Penutup dia nih Sesepu Entah Kalau gua Dia udah berat nih Pandangannya Kalau gua Menganggapnya Tidak penting Pansos tidak perlu Kenapa? Karena Kalo gua gak penting Ada promo Ada promo lain Pentung Ada promo lain Kau pentungan lu Hahaha Lu punya metode Metode promo lain Iya Jadi gini Gua Tidak penting untuk namanya Pansos Kalo Untuk gua ya Gua yang penting itu adalah Bagaimana caranya ide Program Konsep Gimana caranya Untuk naikin si artis Ya itu tadi Yang artis Yang lagi viral Naik Si solois itu Tiba-tiba biru Itu kan bukan Pansos Ide dan konsep Enggak ada hubungan Kan Kak Sen yang gak ada hubungan Ide dan konsep Ini banyak cara lah ya Banyak cara Buat gua Barik lagi Buat naikannya Tidak penting Pansos Thank you Pangan penutup nih Meski kacamata promo Kalo untuk promo ya Sebagai Temen-temen yang Pengen Talent atau artisnya Atau siapapun Viral atau naik Ya Usahakan lah Wise Balik lagi tadi di Jakana Jangan mencoba menghalalkan segala cara Yang penting naik Entah mau Berada produk Akhirnya jadi Viral Tapi viralnya jadi negatif Kan itu tidak Mengedukasi Netizen jatuhnya kan Kalau bisa Kalau memang naik Dan viral tuh Kalau bisa Yang mengedukasi Jadi Netizen juga Mengomentari Oh gini tuh caranya Tau sendiri Netizen kita kan Kadang-kadang Mulutnya ngeri Mulutnya ngeri Ya kan Sok tau Padahal dia gak tau Gak makan bangku sekolah Nah itu dia Mereka Keras Benar-benar Bisa kata gini Mulutnya ngeri Mulutnya ngeri Kadang-kadang Lebih tajam dari pisau Ya kan Contohnya dia ya kan Betul kan Gue kalo ngeri gak dibayar mengari Nah Balik lagi Menyikapinya 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 adalah Sesuai dengan konser Ya kan Kalau memang Bisa dijalanin Atau Dinaikkan Atau dikirakan dengan cara Yang wise Kenapa Tanpa harus Ngejar Tapi Kalaupun memang Sedikit menyerempet Jadi penting gak penting Kata Bang Ardi Ya boleh aja Tapi bener-bener Koordinasi yang Bagus Yang cantik Terserah kan Caranya masing-masing Mereka kan punya Pandangan beda-beda Iya Pandangan beda-beda Kalau memang mau disetting dengan yang baik Silahkan ya Silahkan Tapi dengan cara ya Kasih contoh nantinya gitu Jadi ada berbekas Mengedukasi Mengedukasi Si Netizen kita gitu Jadi Oh gini tuh caranya Ujung-ujungnya memang Dia jadi kolaborasi Terserah Tapi kan kasih 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 Misalnya kasih Jeda Oh naiknya begini Ya kan Gak harus kayak begini Jadi Garis besarnya adalah Attitude Adap Lo harus punten-punten dulu permisi Gitu Kalau mau naik yang bener Nah Satu lagi Materinya gak boleh Sembarangan Bikin materi sebagus mungkin Gitu Jangan Yaelah Materi Apa ya istilahnya ya Ngasal Materi ngasal Mau didaikin gitu loh Pengen cari viralnya doang Ujung-ujungnya kan Konflik Memang paling gampang sih yang viral Nah itu adalah ngejat-gelekin orang Konflik gitu loh Nyala segala macem Tapi kan Gak selamanya seperti itu kan Gitu Paling seperti itu aja Oh yaudah Oke Sekali lagi disini Gue mau ucapin terima kasih buat Temen-temen gue nih Gue rasa juga kalian cukup Ngerti lah Balik lagi Kalian yang menyikapi Kalian ngambil segi positifnya aja Dari sekitar channel Untuk buat pertanyaan Atau ada yang mau kita bahas Silahkan Ditulis di kolom komen aja Sekali lagi gue disini akan Mungkin gue akan kasih IG mereka satu-satu Di video ini Thank you sebelumnya Sekali lagi Omohan yang tadi saya kasih tau Itu tidak bermaksud menggurui Bukan berarti Berasakan pengalaman masing-masing Iya Berasakan pengalaman masing-masing Tidak dibuat-buat Dan tidak settingan Bukan Bukan Cuma nyari gimmick tetap Tetap Nyari gimmick Bukan Ini gue jelek ditutupnya Udah gue tutupnya gitu Tiba-tiba tar dulu Iya harus ada diperjelas Kadang-kadang Ya kan tadi gue mau balikin Iya Apa yang kita kasih tau disini Baik dari mereka-mereka ini Adalah Berasakan pengalaman masing-masing Dan pun kalau memang ternyata Kita lebih dulu tahu Karena memang pengalaman kita Tapi kalau memang kita Ada yang kurang Ada yang minus Tolong dimaklumi Tolong ditanggapi dengan positif juga Syukur-syukur ada masukan yang membangun Kita terima kok Masukan-masukan kritikan gitu Gitu kan Jadi Coba kalau memang ada masukan atau kritikan Kasih solusi Jangan bisa aja ngeritik dong Tanpa ada solusi Setuju Terima kasih Ya Sekali lagi gue disini Sorry tadi dijeda sama senior nih Hahahaha Awa sesuatu gue Dari pada beri kutub Udah lanjut Ya ini Dari pada beri kutub Gue mau mengucapin terima kasih Ya kayak tadi gue ulangin lagi Ya kalau ada pertanyaan Atau mau ngasih solusi Atau apapun itu bentuknya Silahkan tulis di kolom komentar Sekali lagi Aduh Buat yang dingin-dingin seru kali ya Buat endorse nih Soalnya tamu gue pada keringetan nih Apapun itu mereknya gue terima deh Gitu kan Mau yang kipas Mau yang blowernya gede Monggo Terus ya Betul uang gak? Kita sih udah punya uang masing-masing Sama uang Gak perlu sih Gak perlu uang Barang aja Iya Jadi Ya kan Thank you sekali lagi Buat semuanya yang udah menyaksikan Jangan lupa like Comment Share Koncengnya lo hidupin Subscribe juga Kalau ini bermutu buat kalian Kalian boleh share ke temen-temen kalian Saudara kalian Kalau enggak Buang aja gak usah ditonton Oke Sekian terima kasih Gue cabut Dan sampai ketemu di next episode Sekali lagi disini gue tunggu komen Dan lain-lainnya Thank you Adios Lupa ngerin berisik radio online Ya Karena ini Makalah ada disana ya Serius tidak bubar Serius tidak bubar Kenapa? Aduh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa